Selamat berjumpa kembali para kolega dan mahasiswa yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi untuk teman-teman yang sekarang tengah menulis disertasi proposal, maka Anda dapat berkonsultasi dengan saya sudah barang tentu, rondeh itu dahulu ya. Jadi kencan dahulu di grup, kemudian siapa saja yang akan konsumasi. Saya kira tidak usah semua pada hari yang sama, tapi pilihlah waktu-waktu yang menurut Anda paling baik, dan saya juga dalam kondisi yang siap untuk melayani Anda semuanya. Beberapa yang sudah mengirimkan kepada saya, seperti Pak Mada Swastika, saya beri cakatan bahwa untuk proposal itu, kita sudah berbincang-bincang pada waktu yang lalu bahwa tidak perlu terlalu formalistik ya. Artinya formalistik itu ya semua diletakkan pada sebab-sebab tersendiri. Misalnya tentang apakah itu novelty-nya, bagaimana cara menemukan itu, kemudian juga membuat latar belakang, ada metodologi yang teori. Dengan susah payah Anda mau cari-cari kemana-mana. Maka dalam kesempatan ini, saya hanya ingin memberikan satu panduan, bahwa yang utama di dalam buat proposal itu adalah menyusun problematika. Ya sudah barangkut itu menyusun problematika itu ada yang disebut dengan laresong dan intelektual. Itu alasan-alasan akademik yang mengapa kita meneliti. Big matter yang kita pilih. Jadi, itu sebuah latar belakang. Dan kemudian latar belakangnya dicari-cari. Kita tentukan saja bahwa dalam diskos akademik, intelektual, bahwa karya yang tengah Anda teliti itu memang tengah dibincangkan. Dan juga kita ingin melihat bahwa karena ini menjadi perhatian masyarakat, menjadi konsen publik, dan menjadi diskos, wacana yang terkembang, maka itu selalu menarik untuk kelihatan. Kemudian setelah Anda mengemukakan alasan-alasan yang bersifat akademik, kemudian alasan yang bersifat rasional itu, artinya bahwa karya Anda itu ya visible untuk dikerjakan, ada visibilitasnya. Jadi, mungkin sangat menarik, tapi tidak bisa diteliti. Maka Anda harus mencari betul-betul bahwa bidang yang Anda mau cari ini harus dikuasai secara baik. Kemudian yang ketiga, setelah Anda dapat menentukan alasan mengapa itu dipilih, Anda kemudian ya mengemukakan persoalannya yang sedang mau dikelitih itu. Nah, untuk mengetahui itu kan Anda perlu mengemukakan karya-karya terdahulu yang telah membahas persoalan yang sekarang tengah Anda bahas. Nah, di situ disebut sebagai state of the art, bahwa kita akan memposisikan diri kita di dalam pacaran tersebut yang memungkinkan kita tidak melakukan redundansi atau plagiarism maupun juga pengulangan-pengulangan yang tidak berguna. Karena kita mengetahui posisi bahwa karya ini memang original dan belum pernah dibahas secara lebih terbuka. Kalau sudah dibahas, Anda mengemukakan alasan-alasan Anda mengapa hal itu dibahas kembali. Mungkin Anda menemukan nofumia, fakta-fakta baru yang mungkin kan Anda dapat mendalami lagi kesoalan yang telah Anda bahas. Apakah nantinya kemudian Anda menemukan sesuatu yang baru mengoreksi atau membongkar atau apa sajalah itu itu rusak nanti. Tapi yang jelas Anda sudah starting point di posisi yang benar. Terima kasih telah menonton! 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 akan bertanya kira-kira masalah itu yang paling urgent untuk dibahas dan Anda kuasa itu yang mana lalu Anda membuat suatu pertanyaan setelah Anda mengajukan pertanyaan sudah barang tentu yang kedua poin kedua itu menentukan metodologi untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan yang saudara juga di dalam metodologi itu enggak usah terlalu banyak berbicara mengenai teori-teori yang penting adalah bahwa Anda mempunyai data data ini di dalam metodologi dijelaskan datanya itu berupa data apa dicari dimana dan bagaimana Anda mencari disebutkan kalau wawancara ya wawancara dengan siapa kalau Anda melakukan observasi-observasinya dimana lalu dengan cara apa Anda mengumpulkan data observasi itu itu penting banget ya banyak orang observasi atau wawancara datanya ada ditompilkan tapi foto-foto dengan yang di bawah saya saja yang dimana itu bukan itu yang kita maksud di dalam hal ini ya kemudian yang ketiga dalam metodologi itu barangkali Anda membutuhkan teori atau pendekatan apabila Anda ingin mendekati persoalan itu secara ekonomi ya gunakanlah teori-teori ekonomi yang dapat digunakan untuk membukar itu kalau Anda menggunakan perspektif seni ya teori-teori kesenian yang berkaitan rap dengan persoalan tersebut kalau itu politik ya sudah barangkali Anda mengambil teori-teori yang berhubungan dengan persoalan politik kalau itu media masa ya Anda tentu harus mengenal para nabi dan babon-babon kitabnya yang dapat Anda gunakan untuk mencapai persoalan politik dan saya kira hampir semua ilmu itu sudah ada teori-teori yang dapat kita ambil agar supaya mempermudah kita untuk menjawab persoalan yang kita ajukan di depan tadi nah setelah kita memperoleh satu gambaran yang cukup jelas mengenai metodologi terutama teorinya ya kemudian analisis data Anda jelaskan Anda menggunakan analisis data seperti apa kalau itu bersifat kritis tapi kritis yang dimaksud itu persoalan apa yang tengah saudara saya mau kerjakan itu misalnya ya relasi antara pemerintah dan pengusaha pariwisata misalnya atau bagaimana respon-respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau bagaimana program-program yang Anda bisa jalankan di masyarakat yang sudah berjalan seperti apa ya atau Anda ingin mengerjakan yang baru ya terserah bergantung pada Anda kuyuni misalnya ingin menciptakan sebuah desa kerajinan yang sudah ada seperti apa dan Anda ingin mencoba yang baru yang kira-kira resep yang Anda ingin terapkan itu ya seperti apa konsepnya lalu kapan akan diterapkan dan nanti kan dapat diamati keperhasilannya atau kegagalannya yang ada lakukan itu Hai jadi dalam penelitian ini ada yang bergaya seperti pengabdian masyarakat boleh juga ya ada yang juga bersifat kajian sentris ada juga yang bersifat penciptaan misalnya Anda punya gagasan bagaimana Anda untuk mendigitalisasi ya objek-objek wisata yang kemudian Anda lakukan mistifikasi agar supaya objek wisata tersebut menarik dan dapat menarik wisata lebih besar saya waktu di keraton Surakarta tahun 98 sampai 2003 disitu saya melakukan mistifikasi terhadap beberapa tempat keraton dan kemudian membuat satu program-program seperti ekran tekan bersatu saya mencipta tarian ekran tekan bersatu kemudian mengundang para ahli dan juga mengumpulkan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia masuk kemudian pada waktu itu ya semua itu dilakukan agar supaya menyemangati agar supaya reformasi tidak membawa kepada kehancuran satu bangsa dan itu melibatkan banyak pihak meskipun tidak saya tulis di dalam sebuah buku tetapi saya mendapatkan banyak inspirasi dan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pentingnya kebudayaan ini untuk dapat dijadikan sebagai alat pemersakit ya jadi analisis datanya harus disebutkan dan bagaimana operasionalnya jangan setelah analisis data Anda tidak sebutkan pada waktu Anda mengerjakan disertasi datanya enggak jelas analisisnya enggak jelas jadi hasilnya juga enggak jelas dan kasihan kalau dokternya juga enggak jelas maka harus ada sesuatu yang dipetaskan secara pasti dan tegas ya lalu dalam proposal itu Anda harus membuat skema jawaban atau perangkat jawaban apa yang dapat Anda gunakan untuk menjawab persoalan yang Anda ajukan di depan tadi dengan demikian begitu Anda dinyatakan dapat melanjutkan ke penelitian Anda sudah punya framenya sudah punya rangka skeleton yang kira-kira akan Anda isi jawabannya dan untuk menentukan pengumpulan data yang Anda mau ajukan saya rasa itu saja apa yang saya katakan ini mudah-mudahan dapat Anda mengerti dan apa yang saya katakan ini sesungguhnya juga semua terkandung di dalam panduan dari pasca sarjana nah hanya saja kita olah ya panduan itu tidak terlalu rigid seperti itu tetapi kita ungkapkan secara lebih sederhana saja lebih tamblan dengan bahasa yang sederhana karena setiap dengung pengetahuan itu perlu disampaikan secara lebih sederhana dan agar supaya mudah-mudahan dipahami oleh orang-orang sekian ya kuliah kita hari ini dan kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan jangan lupa kalau Anda ingin berkonsentrasi diskusi saja di grup ya supaya orang semua dapat tahu apa yang kita bicarakan tidak usah di cat pribadi ya agar supaya yang lain apabila mau ikut itu akan lebih cepat dan lebih sederhana sekian sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh semangat semangat selamat menikmati selamat menikmati